PEMBICARA 1 Info film-film terbaru dan film menarik lainnya 1. Blackwater Abyss Di daftar pertama, film terbaru yang tayang di bioskop akhir tahun ini adalah film berjudul Blackwater Abyss Film ini bercerita tentang 5 orang sahabat yang berencana menghabiskan waktu liburan dengan menjelajahi gua terpencil yang ada di wilayah Australia Utara Wilayah yang belum pernah tersentuh oleh manusia sebelumnya Tapi sialnya ketika berada di dalam gua, badai tropis tak terduga muncul dan menjebak mereka hingga ke dalam gua Tidak itu saja, mereka yang saat itu sedang berada di dasar gua kembali harus dibuat panik karena di dalam gua mulai tergenang air dan tertutup banjir Mereka yang terjebak dan tidak bisa kemana-mana juga harus mendapat teror dengan kemunculan buaya raksasa yang sejak memangsa mereka di dalam gua Sama seperti film bertema buaya lainnya, film ini cukup seru untuk kalian tonton 2. Wonder Woman 1984 Film ini menjadi kelanjutan dari kisah petualangan Wonder Woman Jika di film sebelumnya yang rilis di tahun 2017 berlatar cerita saat terjadinya perang dunia pertama Maka di film ini akan mengambil latar cerita di mana perang dingin sedang berlangsung Di film ini, Wonder Woman harus berhadapan dengan musuh baru yaitu Max Lord dan The Chita Wanita berbahaya yang menjadi musuh bebuyutan Wonder Woman Di film ini juga, Wonder Woman akan menggunakan armor terkuatnya yang bernama Golden Eagle Armor 3. The Cave Berada di urutan ketiga, film terbaru Gioskop yang tayang akhir tahun 2020 Film ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang sebuah tim sepak bola yang terdiri dari 12 anak berusia belasan tahun Beserta pelatihnya yang terjebak di dalam gua Hampir 2 minggu lamanya mereka terjebak dan harus terus berjuang bertahan hidup di dalam gua Upaya penyelamatan mereka menjadi kisah yang sangat dramatis Apalagi wilayah gua yang cukup dalam dan curam membuat usaha penyelamatan mereka menjadi sangat sulit 4. Asih 2 Buat kalian yang berencana menonton film horror, apalagi horror Indonesia, film ini wajib berada di daftar tonton kalian Film ini tayang di akhir tahun ini Berkisah tentang sepasang suami istri yang suatu hari mengadopsi seorang anak perempuan yang tanpa sengaja mereka temukan di sekitar hutan Mereka pun memanggilnya dengan nama Ana Kebetulan memang sepasang ini sedang merindukan sosok anak kecil di keluarga mereka Sebab anak mereka satu-satunya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya Tapi sejak kehadiran Ana, kejadian aneh dan mengerikan mulai meneror keluarga kecil ini Ternyata tanpa mereka sadari, sosok hantu wanita bernama Asih juga terus mengikuti Ana Seperti apa masa lalu Ana? Kenapa ia diikuti oleh hantu wanita? Diangkat dari kisah novel, film ini akan menghadirkan suasana kelam di sepanjang film 5. The Empty Man Film ini bergenre horor supranatural dan merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel Film ini sendiri bercerita tentang beberapa orang remaja yang menghilang secara misterius di sebuah kota kecil Kepercayaan penduduk setempat tentang hal-hal mistis masih kuat di wilayah terpencil ini Mereka percaya jika hilangnya para remaja itu adalah ula sosok jahat bernama Empty Man Yang memang telah menjadi kisah legenda di wilayah ini Seorang mantan polisi bernama James Lasomra yang tertarik dan penasaran dengan kejadian aneh ini Akhirnya mulai melakukan investigasi dan akhirnya menemukan fakta yang cukup menarik tentang sosok Empty Man Well, buat kalian yang penasaran dengan kisah lengkap film ini, film ini telah tayang di bioskop 6. Arwah Tumbal Nyai Tumbal Kembali menyajikan horor asli Indonesia Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Dewi yang diperankan oleh aktris cantik Dewi Persik Yang kurang beruntung dalam dunia percintaan Hal ini karena setiap ia dekat dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki Pasti dalam waktu singkat laki-laki itu akan tewas secara misterius Karena mengalami depresi dengan apa yang dialaminya Ia pun memilih hidup menyendiri Hingga suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang membuka fakta Jika Dewi adalah bagian dari ritual tumbal yang pernah dilakukan di masa lalu Berdurasi 87 menit, film bergenre horor ini dipenuhi dengan adegan jumpscare di sepanjang film 7. Line of Duty Not Engage Film ini berkisah tentang usaha para polisi dalam menghentikan sindikat penjahat Yang disertai penculikan terhadap anak berusia 11 tahun Frank Penny, seorang polisi yang bergabung dalam operasi itu Berhasil membuat salah satu pelaku terpojok dan menewaskannya Tapi bukannya mendapat penghargaan Ia justru dianggap lalai karena dengan tewasnya pelaku Usaha untuk membongkar sindikat penjahat itu kembali menemui jalan buntu Berdurasi 115 menit, film ini dapat menjadi pilihan buat kalian yang ingin menonton film bergenre action Itulah ketujuh film terbaru yang tayang di bioskop akhir tahun ini Terima kasih sudah menonton video ini See you the next video, bye